Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih di channel Ovin punya Yah, saya doakan semoga kalian baik-baik saja Oke guys, ngomongin jet tempur Su-35 dan MiG-35 Yang dibangun Rusia memiliki sejumlah kesamaan Pertama, keduanya adalah sama-sama jet tempur generasi 4++ Kedua, baik MiG-35 maupun Su-35 adalah pengembangan dari jet tempur lama Su-35 mulai beroperasi pada tahun 2014 sebagai turunan modern Dari pesawat tempur superioritas udara kelas berat Su-27 Flanker Sementara, MiG-35 mulai beroperasi dari Juni 2019 Dan merupakan turunan yang sangat ditingkatkan dari MiG-29 Full Chrome Meski demikian, MiG-35 dan Su-35 berbeda kelas Hingga wajar saja jika ada jeda kemampuan di antara kedua jet tempur tersebut Su-27 adalah jet tempur berat lahir untuk melawan F-15 Amerika Dan kemudian, Su-35 diharapkan bisa mengadang F-22 Raptor Sementara MiG-29 adalah platform dengan bobot sebanding dengan F-16 dan F-18 Hornet Yang dimaksudkan untuk digunakan dari pangkalan yang lebih dekat ke garis depan Meski MiG-35 dan Su-35 menggunakan banyak teknologi serupa Keduanya memiliki desain yang secara fundamental berbeda dengan fungsi saling melengkapi Seperti para pendahulunya Penilaian kemampuan kedua petarung dan perbedaan utama mereka Dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang sifat kedua program dan masa depan mereka Su-35 menggunakan radar Iribis-A Yang dapat mendeteksi target berukuran tempur pada jarak lebih dari 400 km Radar ini dapat mencium pesawat siluman pada jarak lebih dari 80 km Dan dapat melacak hingga 30 target udara secara bersamaan Radar MiG-5 di sisi lain justru lebih canggih MiG-5 menjadi jatuh tempur pertama Rusia yang menggunakan radar aktif electronically connected array AESA Namun radar ini jauh lebih ringan daripada Iribis-A Yang menjadikan Su-35 akan mempertahankan keunggulan signifikan dalam kesadaran situasi Tidak banyak yang diketahui tentang jangkauan deteksi MiG-35 Tetapi jenis amunisi yang telah melengkapi pesawat ini Menunjukkan bahwa radar dapat melacak pesawat musuh juga pada jarak lebih dari 400 km Meskipun kisaran ini mungkin lebih rendah untuk target berukuran tempur yang lebih kecil Kedua pesawat tempur menggunakan amunisi kelas sama Dan keduanya kompatibel dengan rudal udara ke udara R-37M Yang diklaim memiliki kecepatan 6 mah dengan sensor kuat Yang mampu menggerakkan pesawat pada jarak hingga 400 km Jika klaim itu benar maka rudal tersebut akan memungkinkan para petarung dengan nyaman Mengungguli semua musuh di luar pertempuran jangkauan visual Karena rudal udara ke udara terbaru China dan Amerika Hanya memiliki setengah jangkauan atau kurang dan jauh lebih lambat Kedua faktor ini juga dapat mengerahkan berbagai rudal jelajah stand off Seperti KH-35 dan KH-31 Meskipun MiG-35 juga mendapat manfaat dari akses ke KH-38 yang lebih baru Dimana SU-35 tidak mampu membawanya Baik SU-35 dan MiG-35 juga memiliki kemampuan manuver yang sama Dan menggunakan mesin kembar dengan trust factoring 3 dimensi Yang akan menjadi keunggulan tersendiri dibanding lawan-lawannya Peningkatan lain yang diterapkan pada kedua desain ini Termasuk mesin yang lebih kuat dan hemat bahan bakar Raya tahan superior dan penyimpanan bahan bakar yang lebih besar Muatan senjata yang diperluas Kerangka yang lebih ringan dan lebih tahan lama Karena penggunaan bahan komposit yang lebih tinggi Dan sistem peperangan elektronik canggih Tautan data dan tampilan kokpit SU-35 diuntungkan dari aplikasi terbatas teknologi steel Yang mengurangi penampang radar lebih dari 70% dibandingkan dengan SU-27 MiG-35 tidak diketahui apakah juga mendapat keuntungan dari teknologi steel serupa Meski 2C tempur mampu mencapai kecepatan yang sama di sekitar 2,25 mah Su-35 diuntungkan dalam kemampuan terbang lebih tinggi Dan jangkauan lebih jauh yang memungkinkannya Menembus jauh di belakang garis musuh Dan berpatroli di area yang lebih luas Bahkan dengan muatan senjata penuh Ketinggian operasional maksimum MiG-35 sekitar 20% lebih rendah Meski SU-27 dan MiG-29 memiliki muatan standar masing-masing 8 dan 6 rudal SU-35 dan MiG-35 masing-masing memperluas menjadi 12 hingga 14 dan 8 rudal Daya tahan jauh lebih unggul berarti muatan yang lebih berat ini dapat dibawa Secara keseluruhan SU-35 tampaknya menjadi petarung yang lebih kuat Tetapi MiG-35 mempertahankan sejumlah keunggulan kritis yakni soal uang Biaya operasional pesawat tempur dilaporkan di bawah 20% dari MiG-29 Menjadikannya salah satu pesawat tempur terburah di dunia yang beroperasi Biaya akuisisi pesawat yang lebih rendah Memungkinkan operator untuk mengarahkan pesawat tempur dalam jumlah yang jauh lebih besar Daripada SU-35 dan untuk melatih pilot yang terampil dengan biaya minimal Persyaratan pemeliharaan MiG-35 yang lebih rendah memungkinkannya untuk menghasilkan lebih banyak sortie dalam periode tertentu Dan dengan demikian mempertahankan keberadaan yang lebih lama dan banyak di udara Hanya saja lebih sedikit waktu di darat Dikombinasikan dengan kemampuannya untuk beroperasi dari landasan pacu yang lebih pendek termasuk landasan darurat Membuatnya lebih rentan terhadap serangan udara di pangkalan udara dibandingkan SU-35 yang lebih berat Pada akhirnya, SU-35 dan MiG-35 berbagi banyak konsep desain dan teknologi yang serupa Tetapi dimaksudkan untuk peran yang berbeda dengan masing-masing memiliki kelebihan SU-35 adalah platform kelas atas yang lebih dapat diandalkan untuk menghadapi armada kelas berat unit seperti Raptor Tetapi MiG-35 juga memiliki banyak keunggulan Rusia mengklaim jet tempur ini bisa mengimbangi jet tempur berat-barat Dan unggul dibandingkan jet tempur sekelas seperti Gripen A, F-16 Viper, FA-18E, dan Rafale Fokus Rusia yang lebih besar pada pesawat tempur kelas berat memberikan masa depan SU-35 memang lebih cerah Ini seperti nasib MiG-29 ketika Soviet lebih memilih SU-27 Namun di pasar ekspor, MiG-35 kemungkinan akan lebih menarik banyak pembina Oke guys, sekian ulasan kita tentang SU-35 dan MiG-35 Semoga bermanfaat Saya Ovin Sampai ketemu lagi di video ulasan alutsista berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh